Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga bersama saya, Annie. Tema renungan yang akan kita bahas hari ini adalah Peringatan pada Momen Kasih Mula-Mula Dan yang menjadi dasar bacaan Alkitab diambil dari 2 Yohanes Pasal yang pertama Ayat ke-6B Yang demikian bunyinya Dan inilah perintah itu Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya Saudara Sebelum kita merenungkannya lebih dalam Saya mengajak kita semua untuk berdoa Bapak kami yang di surga Puji syukur kami naikkan kepadamu Atas segala berkat yang selalu baru Yang Bapak limpahkan kepada kami setiap hari Saat ini kami akan merenungkan sedikit dari firmanmu Tolonglah kami untuk bisa memahaminya dengan benar Di dalam nama Tuhan Yesus Doa ini kami banjatkan Amin Saudara Setiap kali memasuki bulan Agustus Kita sebagai warga negara Indonesia Otomatis akan selalu ingat bahwa Bulan ini adalah bulan perayaan kemerdekaan Indonesia Tahun ini Bangsa Indonesia akan memperingati kemerdekaannya Yang ke-79 Masyarakat Indonesia akan kembali merayakan Peringatan kemerdekaan negara ini Dengan berbagai kegiatan Salah satunya adalah Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Yang diselenggarakan setiap tahun Di halaman Istana Merdeka Jakarta Dan rencananya Tahun ini Upacara itu Akan dilaksanakan juga di IKN Nusantara Yaitu Ibu Kota Negara yang Baru Di Kalimantan Timur Upacara peringatan detik-detik proklamasi Adalah bagian yang tak terpisahkan Dari tradisi kenegaraan Republik ini Pelaksanaan upacara itu Menyesuaikan waktu mulainya Dengan saat pembacaan teks proklamasi Oleh Soekarno Yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Salah satu bagian yang harus selalu ada Pada setiap upacara 17 Agustus adalah Pembacaan teks proklamasi Sebagai bentuk peringatan Atas peristiwa Yang telah dilakukan oleh Presiden RI pertama Saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 Pembacaan teks proklamasi ini Merupakan salah satu bentuk pengulangan Dan pengingatan yang telah dilakukan Bapak pendiri bangsa Berpuluh tahun yang lalu Agar bangsa Indonesia selalu mengingat bahwa Saat itulah yang menjadi tonggak sejarah bangsa ini Untuk bertumbuh menjadi bangsa yang merdeka Momen ini menjadi begitu penting Dan menjadi pemicu semangat kebangsaan Kalau sampai saat ini Republik Indonesia ada Itu karena Bangsa ini setia pada cita-cita proklamasi Saudara Bagaimana dengan perjalanan kehidupan spiritualitas kita Apakah kita juga masih suka mengulang Dan mengingat saat pertama kali Kita mengikrarkan diri menjadi pengikut Kristus Saat itu kita berjanji Akan mengasihi Tuhan Yesus Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dan dengan segenap kekuatan kita Masih ingatkah saudara Bagaimana perasaan kita saat itu Ketika kita memiliki kasih yang mula-mula Pada saat itu Betapa kita begitu bersemangat Dan berkobar-kobar bagi Tuhan Setiap hari Rasanya begitu penuh sukacita Dan ingin selalu memuji Tuhan Kemanapun pergi Kita akan menyaksikan kebaikan Dan kasih Tuhan Kita ingin orang lain juga bisa Merasakan kebahagiaan yang telah kita alami itu Lalu bagaimana dengan keadaan kita saat ini Masih adakah sukacita itu Saudara Setiap kali Iman kita terasa lemah Ingatlah selalu pada momen kasih mula-mula Saat Tuhan memberi kemerdekaan Pada kita Dengan mempertahankan kasih yang semula inilah Maka kita akan memiliki kemampuan Untuk tetap eksis melayani Tuhan Dengan segenap hati Janganlah juga kita meninggalkan kasih yang semula Karena itu akan bisa menghancurkan Sendi-sendi kehidupan rohani kita Marilah kita selalu memperjuangkannya Jangan biarkan kelemahan Keadaan Dan situasi yang sulit menghalangi kita Semoga Tuhan Yesus menolong kita semua Amin Saudara Mari kita kembali berdoa Allah Bapak Tolonglah kami untuk selalu mengingat Akan kasih mula-mula Yang kami miliki Ketika kami menerima kemerdekaan rohani Sebagai pengikut Kristus Mampukan kami untuk selalu setia kepadamu Dan selalu bersemangat Untuk membagikan kasih itu kepada sesama kami Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Doa ini kami panjatkan Amin Bapak Ibu Saudara Selamat beraktifitas Tetap sehat dan semangat Tuhan Yesus memberkati Kita semua Terima kasih kerana menonton!